Pemerintah Kabupaten Pinrang, melalui Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, menggelar Sidang Pleno Komisi Irigasi di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Selasa, 14 November 2023. Sidang Pleno ini menghadirkan para stakeholder terkait yang tergabung dalam Komisi Irigasi Kabupaten Pinrang, untuk membicarakan rencana musim tanam Oktober 2023 hingga Maret 2024. Pada kesempatan ini Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan, keberhasilan manajemen irigasi saat berkurangnya debit air di bendungan benteng perlu diapresiasi, karena hasil panen yang diperoleh oleh para petani cukup memuaskan pada musim tanam lalu. Bupati Irwan juga kembali mengingatkan, agar para anggota Komisi Irigasi tidak berhenti memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait pengelolaan air irigasi agar tidak menimbulkan riak di tengah masyarakat tani di saat pasokan air irigasi berkurang akibat kemarau panjang. Sinergi yang selama ini dibangun lanjutnya, tentu perlu dipertahankan agar kerja-kerja yang selama ini sudah baik, dapat ditingkatkan demi kepentingan masyarakat tani di Kabupaten Pinrang. Pada kesempatan ini, hadir Sekda Pinrang, Andi Calo Kerang, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, M. Jenal, Kepala Bapelit Bangda, Andi Fahrudin, Camat, serta stakeholder yang tergabung dalam Komisi Irigasi Kabupaten Pinrang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!